Seorang nenek di Jepogo jadi korban begal pada Senin 15 Januari 2024. Perhiasan emas seperti gelang dan kalung yang dipakai korban senilai 50 juta rupiah, raib dirampas oleh tiga orang pelaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo, Tri Widodo. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Tri Widodo. Ini Nenek dan Tribuner dapat kami laporkan dari Bali, di mana ada seorang nenek yang berusia 66 tahun menjadi korban terampokan. Peristiwa ini terjadi pada hari minggu kemarin pada pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan korban yang bernama Sri Moryani, ini nenek berusia 66 tahun itu saat itu tengah berjalan di sekitar rumah tempat tinggalnya. Dia berencana untuk membeli sarapan di warung yang tidak jauh dari tempat dia tinggal. Namun di tengah perjalanan, kira-kira baru berjarak 100 meter dari rumahnya, si korban ini diambil oleh sebuah mobil yang berhenti ataupun menghampiri dirinya. Salah satu dari terduga pelaku kemudian turun untuk menanyakan sebuah atau menanyakan alamat kepada si korban. Di tengah-tengah si korban menjawab, kemudian pelaku mendorong korban ini masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil ini pelaku kemudian dilakukan penganiayaan dan gelang dan kalung yang tidak dipakai korban kemudian dirampas oleh pelaku yang diperkirakan berjumpa tiga orang. Korban pun kemudian diturunkan di sebuah jalan kampung yang jauh dari pemukiman tersebut. Akibat perampokan ini, gelang seberat 51 gram serta kalung seberat 15 gram yang bernilai 45 juta raih di gondol maling. Selama di perjalanan juga, korban mendapatkan kekerasan dari pelaku, bahkan korban juga sempat dihancam akan dibunuh oleh ketiga orang pelaku ini. Kasus ini saat ini masih di dalam penanganan Polseng Cepoko dan Polseng Beli Lari. Polisi telah melakukan wasteriape dan meminta keterangan dari korban serta sagi. Polisi juga berhasil mendapatkan bukti ketunjuk berupa rekaman CCTV yang untuk mengarah ke wasteria pelaku. Hingga saat ini pelaku masih dalam proses pencarian oleh aparat kepolisian. Demikian Nina dan Dukunus, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rakan Triwidodo selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Kepelsek Cepoko, AKP Agung Setiawan. Tadi di Ngubuk, kurban wilayah Kecamatan Cepoko. Kronologinya seperti apa? Kronologinya informasi awal, nanti perkembangan ide yang menanjut bahwa korban ini sedang berjalan di jalan kampung itu. Kemudian ada mobil yang berhenti, menanyakan sesuatu ke korban itu. Kemudian korban diajak masuk ke mobil, dibawa mobil itu, diturunkan di wilayah amal yang ditompak. Dalam perjalanan ketika dia ada di mobil itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.